Ada hal-hal yang harus saya informasikan kepada kawan-kawan, nanti tolong di-share untuk seluruh lapisan masyarakat. Beberapa poin yang ada perubahan di dalam PKM, atau istilahnya ada kelonggarannya. Pertama, kita bersepakat untuk mulai membuka tempat wisata, dengan seizin atau rekomendasi dari Dinas Pariwisata. Kemudian juga tempat-tempat hiburan, itu tentu saja dengan beberapa pembatasan. Kemudian juga perubahan yang kedua adalah mengenai jam operasional. Teman-teman PKL, pengusaha di bidang makanan, restoran, atau siapapun yang melakukan usahanya pada saat malam hari ini, di Kota Semarang mulai hari Senin bisa beroperasi sampai jam 22 atau jam 10 malam. Jadi ini ada peningkatan, tadinya jam 8 malam, jam 9 malam, yang untuk dua minggu ke depan sudah mulai bisa sampai pukul 22. Tapi tentu saja dengan standar-standar SOP kesehatan. Tidak boleh berkerumun, harus ada jaga jarak, kemudian juga disiapkan pengukur suhu, disiapkan juga tempat untuk cuci tangan, dan hal-hal yang terkait SOP kesehatan. Perubahan yang berikutnya adalah di unsur budaya sosial dan yang lainnya. Kalau kemarin kegiatan pemakaman pernikahan dibatasi maksimal untuk 30 orang, mulai hari Senin, pembatasan terhadap kegiatan pernikahan itu dibatasi maksimal dari kapasitas ruang adalah 50 persen, sebanyak-banyaknya 50 orang. Artinya, kalau misalnya itu di masjid kapasitasnya 50 orang, maka dia harus 25 orang. Tapi misalnya dia di masjid atau di gereja yang kapasitasnya 1000 orang, dia boleh dengan maksimal 50 orang. Itu, perubahan tiga hal tersebut, kita harapkan secara pelan-pelan untuk bisa membuat masyarakat ini melakukan hal-hal yang terkait dengan pandemi COVID-19 dan tidak usah ragu menjalankan aktivitasnya sepanjang SOP kesehatan itu diberlakukan. Jadi catatan-catatan awal seperti itu, monggo kalau ada kawan-kawan yang ingin menanyakan pada saya, kami persilahkan. Loh, dari awal itu kita udah new normal loh. Pengertian new normal buat beberapa daerah lain kan, malnya dibuka, tempat usaha apa dibuka. Kita selama ini buka terus. Mereka sendiri yang nutup, waktu itu nggak ada orang yang datang kan. Tapi dari pemerintah boleh, sepanjang SOP kesehatan dijalankan. Kalau kita melihat meskipun belum ada vaksin, tapi jumlah kesembuhan di Kota Semarang mencapai 433, maka sebetulnya kekuatan imun ini menjadi hal yang utama. Nah, artinya belajar dari sebuah pengalaman, mana duluan medis atau ekonomi. Saya bilang sekarang kita tidak boleh begitu. Semuanya sama-sama penting. Orang mengatakan medis tidak penting, keliru. Karena pada saat kita sehat, kita bisa menjalankan apapun. Orang mengatakan ekonomi tidak perlu juga keliru. Pada saat dia sehat, dia tidak bisa bekerja, dia tidak punya uang, dia nggak makan, dia akan meninggal juga. Maka ini harus berjalan beriringan. Nah, tentu saja melihat pengalaman-pengalaman kita selama hampir 3 bulan, upaya pemerintah hari ini terus mensadarkan masyarakat untuk menerapkan SOP kesehatan. Jangan sampai menyepelekan yang namanya pakai masker. Jangan sampai merasa masih muda, kuat, lalu di mana-mana nongkrong bersama-sama. Tidak. Kesadaran-kesadaran seperti itulah yang sekarang ini menjadi sebuah sasaran tim patroli. Kalau itu kita kemudian bisa ikuti, di mana-mana kita beraktivitas dengan SOP kesehatan. Insya Allah, hal yang terkait dengan COVID-19 ini mata rantainya bisa kita putus. Strategi kita untuk kemudian melakukan tes web maupun rapid secara massal, secara intensif. Tiap hari itu minimal 3 tempat. Ada yang 100, ada yang 200. Jadi kalau saya akumulasi rata-rata sehari 300-500 alat tes. Itu terus kita lakukan. Nah, analisis sementara hari ini, penyumbang terbanyak pada klaster terakhir-terakhir ini adalah di tenaga kesehatan. Baik yang ada di milik pemerintah kota, teman-teman puskesmas, maupun tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit-rumah sakit rujukan selama ini. Maka, sebagian kemudian sudah kita masukkan di dalam karantina. Rumah dinas dan juga diklat. Rumah dinas, aula sudah penuh. Tenda karantina sudah terpakai 30%. Diklat dari kapasitas 100% sudah terpakai 35 orang. Jadi masih sisa 65%. Ada mulai kemudian pertanyaan-pertanyaan yang khawatir. Pak Wali kalau modelnya begini terus, tempat kita bisa penuh. Jangan khawatir. Justru dengan kita tahu warga Semarang yang COVID yang mana, kita karantina, dia sembuh, dia nggak akan menyebarkan virus ini kemana-mana. Persoalan nanti sampai diklatnya penuh, rumah dinasnya penuh, rumah sakitnya penuh, kita masih bisa sewa hotel. Kita punya anggaran yang sudah kita refocusing khusus untuk COVID. Mudah-mudahan nggak sampai sewa hotel. Tapi kalau pun diperlukan, komunikasi dengan pihak hotel pun sudah ada. Tapi maksudnya, Pak Semarang yang memakai campesan menjadi tinggi? Ya, akhirnya begitu. Cuma karena di daerah lain ada beberapa RRI dan juga. Benar, tapi kan di sisi lain tidak masih melakukan. Ya, saya sebenarnya tidak mau berkomentar terkait dengan kebijakan daerah lain. Cuma kalau kita bicara NKRI, kita bicara Provinsi Jawa Tengah, mestinya ada kemudian standar-standar untuk yang harus dilakukan masing-masing daerah dalam rangka menangani persoalan COVID ini. Misalnya mulai dari medisnya, misalnya mulai dari bantuan sosial pemerintahnya, mulai dari kebijakan-kebijakan yang lain. Kalau itu bisa seragam, pasti hasilnya juga akan kelihatan hampir sama. Tergantung jumlah penduduk secara hasilnya. Semuanya kembali pada diri kita. Kita ngaku kuat, sehat, tidak pakai masker, ya itu sudah tanggung jawab, nyenengan. Tapi hasilnya, contoh ini selalu ada. Orang yang menyepelekan tiba-tiba K.O. Kena virus COVID-19. Orang apalagi yang menyepelekan yang sehat saja, kadang-kadang pas imunnya drop, dia K.O. Maka saya mengajak kepada seluruh warga Semarang ini, ayo bareng-bareng, Westo Apa susahnya pakai masker ini. Kalau Anda tidak punya, Anda boleh minta. Tapi jangan Anda sengaja tidak pakai masker. Karena ini tanggung jawab Anda dengan keluarga dan juga lingkungan Anda. Ini enggak hanya untuk menyelamatkan diri kita loh ini. Ini menyelamatkan keluarga kita dan lingkungan kita. Maka sudah menjadi tugas kita semua, termasuk panggilan sekalian. Beritanya enggak hanya meden-meden ini. Beritanya enggak hanya kemudian nyepelai COVID-19, tapi beritanya mengajak semangat warga ini untuk mulai hidup berdampingan dengan COVID-19, menerapkan standar kesehatan. Terima kasih telah menonton!